Rumah tangga sempat diambang perpisahan, kini aktor Randy Kejaernet dan Lady Nayoan telah resmi rujuk. Sebelumnya, Lady Nayoan sempat menggugat cerai Randy Kejaernet setelah membongkar perselingkuhan dengan Shahnaz Sadikah. Setelah kecelakaan, hubungan antara Randy Kejaernet dan Lady Nayoan justru semakin membaik. Pada sidang mediasi di Pengadilan Negeri Bekasi beberapa waktu lalu, Lady Nayoan menerima permohonan damai dari Randy Kejaernet. Randy dan Lady Nayoan bahkan telah memperbarui janji pernikahan di gereja Tiberias Kelapa Gading, Jakarta Utara, belum lama ini. Resmi rujuk dengan Lady Nayoan, Randy Kejaernet kini putuskan untuk sekolah teologi. Lebih lanjut, meski kini putuskan untuk sekolah teologi, Randy Kejaernet menuturkan dirinya tetap berada di dunia entertain. Sementara, Lady Nayoan adalah orang pertama yang mendengar keinginan Randy Kejaernet untuk sekolah teologi. Lady senang mendengar keinginan suaminya tersebut. Menurut dia, tak semua orang mau sekolah teologi kalau tidak karena panggilan Tuhan. Randy memutuskan sekolah teologi karena ingin mempelajari ketuhanan, memperdalam ilmu dan bekerja buat Tuhan. Randy Kejaernet menyadari bahwa dirinya mulai untuk mengatur waktunya antara sekolah dan dunia hiburan. Tidak meninggalkan dunia yang membesarkan namanya, ayah empat anak ini mengaku akan mulai membatasi kegiatan di dunia hiburan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana menurut para pendengar kita bacain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!